Ferdisambo tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadier C mengaku menyesal dan juga meminta maaf kepada keluarga Brigadier C atas tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap ajudannya itu. Hal ini disampaikan oleh Ferdisambo melalui kuasa hukumnya Arman Hanis pada Rabu 5 Oktober 2022. Ferdisambo tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadier C mengaku menyesal atas tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap ajudannya itu. Ferdisambo mengatakan perbuatan itu dilakukan karena kecintaan kepada istrinya Putri Candrawati. Ia menyampaikan Putri tidak terlibat dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, Sambbo memastikan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara hukum. Tidak hanya hal itu, Sambbo juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak keluarga Brigadier C khususnya orang tua korban. Diberitakan sebelumnya, Polri telah melimpahkan Ferdisambo dan istrinya kekejaksaan. Dengan demikian, Sambbo dan Putri akan menjala di persidangan. Selain Sambbo, Polri juga menyerahkan sejumlah tersangka pembunuhan berencana lainnya yakni Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Rigi Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Putri Candrawati. Selanjutnya, sejumlah tersangka obstruction of justice penyidikan di kasus Brigadier C termasuk Sambbo juga dilimpahkan. Selain Sambbo, para tersangka obstruction of justice itu adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arief Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan juga Irvan Widianto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!